Setelah buka masker, hidung aku gatel ya Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang di channel Youtube Riyose Official Kemarin kita sudah review skincare dari SN Glowing Nah kira-kira hasilnya seperti apa ya Nah sebenarnya aku kemarin mau mereview sampai skincare-nya habis Kemarin kan baru 2 hari pakai ya Nah setelah review di part 1 yang kemarin Maksud aku itu setelah skincare-nya habis Ataukah sebulan, atau 4 minggu, atau sebulan lebih Setelah skincare-nya habis, aku mau review lagi Seperti apa sih hasilnya selama pemakaian 1 set skincare tadi Apakah ada perbedaan? Apakah startnya segitu-gitu aja? Gimana hasilnya? Terus kenapa sih? Sekarang baru 3 hari pakai Terus aku review lagi Nah begini ceritanya Kemarin Di hari pertama pakai SN Glowing Bagus Mantap Di wajah juga tahan lama Glowing hasilnya Nah di hari kedua Juga bagus Nah setelah di hari ketiga Aku kerja nih seharian Dari jam 9 pagi Aku start kerjanya kemarin Sampai ke jam 9 malam Aku pakai masker Masih ada breaknya Ada istirahatnya sebentar ya Breaknya 1 jam kemarin Buka masker dong ya Waktu istirahat Atau waktu break Buka masker Nah sebelumnya aku pakai masker Dari jam 9 pagi Sampai jam 9 malam Setelah buka masker Boleh dilihat di foto aku di atas ini Kelihatan Wajah aku Sedikit Agak ruam ya Enggak ruam banget Enggak ya Karena mau mulai mungkin ya Agak ruam Terus sedikit merah Nah yang mungkin Skincare ini Enggak cocok di kulit aku Aku gak bilang ya Skincare ini jelek Bagus Skincare nya bagus Mungkin di kulit-kulit tertentu Di kulit aku Enggak cocok Karena banyak juga yang pakai kan Tuh hasilnya bagus Tapi emang di kulit aku Enggak cocok gitu ya Karena jenis kulit kita kan beda-beda ya Ada yang cocok Ada yang enggak Nah Aku memutuskan Untuk berhenti Setelah 3 hari pakai Aku memutuskan Untuk menghentikan Pemakaian dari Skincare SN Glowing Karena gak cocok Di kulit aku Aku Selama 3 hari Rencananya Aku mau pakai Sunscreen aja Supaya Wajah aku pulih lagi Nah Nanti setelah wajah aku pulih Aku mau kembali ke Jalan yang benar Eh jalan yang benar Aku mau kembali Bercanda ya Aku mau kembali ke Skincare yang semula Yaitu MS Glow Karena itu cocok Di wajah aku Jadi skincare itu Kadang cocok-cocokkan juga ya Aku gak bilang juga SN Glowing jelek Karena banyak juga Yang pakai tuh Aman-aman aja Bagus-bagus aja Hasilnya di wajah mereka kan Mungkin di wajah aku Yang gak cocok Jadi aku mau Hentikan ya Kita review jujur ya kakak Apa yang terjadi Itu yang diungkapkan ya Apa faktanya Itu yang Kita Ungkapkan gitu ya Nah Skincare-nya ini Aku mau kasihkan Ke adek aku ya Aku punya adek cewek Profesinya Biduan ya Jadi dia juga suka Ini ya Dandan gitu ya Pakai-pakai Kosmetic Gitu ya Pakai-pakai Skincare gitu ya Nah aku mau kasih Ke adek aku Ini aku belinya Kemarin Rp380.000 Sebenarnya Satu paket itu Rp300.000 Tapi aku kan Beli sabunya Di luar paket itu ya Beli sabunya Terpisah Aku pesannya Pada saat Ownernya Masih live Kemarin Kak Susi Sengsir Biasanya disebut Ayu Susi ya Karena Ayunya orang Palembang Nah aku Nggak bilang Ini jelek ya Tapi tergantung Kulit masing-masing Tuh yang lain Pakai aman-aman aja Tapi ini kulit aku aja Yang nggak bagus ya Yang nggak cocok tuh Nah Aku beli kemarin Dengan Seharga Rp380.000 Totalnya Termasuk sabunnya ya Ini sabunnya Aku masukin ke sini Supaya Nggak Nggak cepat Hilang aromanya Jadi aku masukin Ke tempat Wadah Tempat Minyak rambut Gatsby Nah gitu Aduh Sorry Sebenarnya Aku Jatuh Sebenarnya Aku sayang banget ya Karena ini Aku Ekspektasi aku Kemarin Semoga cocok Di kulit aku Ternyata nggak cocok Ya Nah Mungkin itu aja Review dari aku hari ini ya Ingat ya Aku nggak menjelek-jelekkan Produknya Tapi aku Hanya Mereview Sejujur-jujurnya Ya Toh yang lain Juga bagus Di wajahnya Emang Di wajah aku aja Yang nggak cocok Oke kakak Sampai disini dulu Untuk review Dari Skincare SN Glowing Ingat Jangan lupa Saksikan terus Video-video aku Untuk selanjutnya Jangan lupa Di Subscribe Like Comment Dan share Oke sampai disini dulu Aku ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Iwabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax